Sekilas, wena-wena anak yang cepat dewasa mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan bila Anda sebagai orang tua tak lekas bertindak. Misalnya, anak jadi rentan mengalami bullying, terutama bila penampilannya berbeda, merasa kesepian, depresi, hingga kemudian lari ke perilaku agresif negatif seperti konsumsi obat-obat telarang, rokok, alkohol, judi, dan seks bebas. Bagaimana tidak? Masa anak-anak yang seharusnya penuh imajinasi dan diisi dengan bermain diganti dengan berbagi impitan dan tekanan untuk mengikuti zaman. Lantas, adakah yang bisa dilakukan oleh orang tua? Beberapa ini dapat menjadi strategi Anda untuk memperpanjang masa kanak-kanak sang buah hati. Dengan demikian, sekecil dapat menjadi masa kecilnya secara normal. Ketaui waktu yang tepat memberikan ponsel Karena pengaruh lingkungan, banyak orang tua yang memberikan ponsel pintar kepada anak tanpa sadar bahwa hal tersebut akan berakibat buruk bila tidak dikelola dengan bijak. Usia yang tepat untuk memberikan ponsel pada anak sebenarnya adalah saat ia berusia 14 tahun. Karena di usia tersebut, anak sudah mampu bertanggung jawab dan memiliki kecerdasan emosi yang baik. Memberikan ponsel sebelum usia 12 tahun hanya akan beresiko memunculkan dampak negatif pada anak. Buat aturan screen time American Academy of Pediatrics dengan jelas menyatakan bahwa anak usia 0 hingga 18 tahun tidak dianjurkan terpapar layar gawai ataupun televisi. Kecuali video call. Untuk usia 18 hingga 24 bulan, boleh menonton program khusus anak yang berkualitas dengan pendamping penuh. Pada usia 2 hingga 5 tahun, anak boleh menggunakan gawai atau menonton televisi selama 1 jam setiap hari. Dengan catatan program ditonton adalah program yang edukatif dan tetap diawasi oleh orang tua. Di atas usia 6 tahun, orang tua dan anak boleh mulai membuat kesepakatan mengenai waktu menonton atau menggunakan gawai dan program apa saja yang boleh disaksikan oleh anak. Sebagai alternatif, perbanyak aktivitas di luar rumah dan usahakan saat bersama anak, Anda pun tidak memegang gawai. Batasi penggunaan media sosial Bagaimanapun anak merayu dan merajuk, hindari membuat akun media sosial untuknya sebelum ia berusia 13 tahun. Bagaimanapun anak merayu dan merajuk, hindari membuat akun media sosial untuknya sebelum ia berusia 13 tahun. Selain ia belum matang secara emosi, aturan pembuatan akun dalam media sosial pun mengharuskan penggunaannya berusia minimal 13 tahun. Selain itu, saat anak sudah memiliki akun media sosial pribadi, ajarkan ia untuk menjaga keamanan dirinya, tidak membagikan informasi personal di media sosial, dan buat kesepakatan mengenai batasan waktu menggunakan media sosial. Dengarkan anak Salah satu karakteristik anak usia yang menjelang remaja adalah keinginan kuat untuk menunjukkan jati diri dan bebas dari bayang-bayang orang tua. Karena itu, Anda tidak bisa menghadapi mereka dengan berbagai instruksi seperti saat ia kecil. Ajak anak bicara, diskusikan topik-topik terkini seputar kehidupan remaja, dengarkan pendapatnya, dan jangan langsung mengintimidasi. Melalui percakapan sederhana, Anda dapat memasukkan nilai moral yang baik kepadanya. Informasi dan bapak-bapak media terhadap anak memang seakan tak terbendung lagi. Tak heran saat ini anak cepat dewasa, tapi bukan berarti Anda tak bisa mengatasinya. Anda bisa memaksimalkan masak anak-anak sekecil dengan melakukan berbagai tips yang telah dijelaskan. Dengan pola asuh dan pendamping yang maksimal, tumbuh kembang anak pun akan berjalan dengan optimal.